Jadi ngerasa kelop aja gitu, tapi kalo untuk hubungan yang lebih serius, kayaknya... Hai famous people! Aku Zara Jackie48 Aku Angga Yunanda Dari film... Dua Garis Biru Kita ditantang oleh famous ID untuk... Melakukan... Toll City Kira-kira ada rahasia-rahasia apa yang akan tepungkan disini? Batu gunting kertas apa ya? Batu gunting kertas lah maksud aku lagi Gak bisa kok ini Udah jangan berantem Sweet Siapa gimana nih? Kalo menang gimana? Kalo menang gimana? Kalo menang dulu Kalo menang Pokoknya sampe kamu ga denger aku ngomong apa Kenal sama dia Udah dari akhir... 2018 sih kayaknya Baru-baru ini Dan pas pertama Kenal juga cuma Apa ya kayak sekilas doang Cuma kayak oh ini Zara Cuma sekedar tau aja Baik sih anaknya Keliatannya Masih muda banget Terus kayak Awalnya emang pengen langsung kenalan gitu Cuma kayak... Malu gitu Ayo ayo Kalo kenalan pertama kali Salaman gitu kayak Hai gue ini gue ini Pas em... Screening filmnya dia Filmnya dia di awal tahun 2019 Disitu pertama kali ketemu kenalan Terus ada Kak Gina juga Penulis sama... Sutradara dari film Dua Garis Biru juga Pertama kali ketemu disitu Dan... Ya... Anaknya emang malu-malu gitu Terus katanya Dia sebenernya Ngefans gitu sama aku Cuma dia malu-malu gitu Iya ga? Iya kan? Iya Hah? Iya 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 ya? Iya kan? Gak aku sendiri Anaknya lucu Terus... Korea banget Dan... Asik sih anaknya Banyak sama terus Tapi banyak juga sih Mungkin karena emang udah jadi saling kenal sesama lain Apalagi kayak Kita tuh setelah Em... Pokoknya proses Produksi dari Dua Garis Biru ini Lumayan intense dan Kita jadi kayak Ketemunya itu lama banget dan Hampir tiap hari ketemu Bahkan readingnya selama satu bulan penuh Setiap hari Dan kita juga Ehm... Shootingnya juga selama satu bulan Tapi setelah kena lama Dia tuh anaknya Ngeselin sih Suka ngeselin Terus Gak bisa diem Petakilan Ehm... Tapi seru anaknya Anaknya gak mau ngalah gitu Pokoknya ngeselin aja Coba kenalan sama Zara Lebih lama sih ngeselin anaknya Dia anaknya Dia pekerja keras banget sih Dan gak pernah ngeluh Jarang sih ada Keseumuran Zara yang Udah emang profesional banget Di bidang pekerjaan yang dia sukain gitu Jadi kayak salut aja sama dia Ngobrol sering sih Bahkan bisa dibilang Lumayan intense Selama proses Produksi film Dua Garis Biru Bahkan Ehm... Kita saling curhat-curhatan juga Tentang Banyak hal Mulai dari di Filmnya Ataupun di luar film Kayak masalah personal pribadi itu Kadang-kadang kita juga saling curhat satu sama lain Dan Ternyata banyak hal sih yang Aku baru tau dari Zara Setelah kita jadi deket Dan Setelah kita terbuka satu sama lain Dan Ya itu Salah satu hal yang Bagus sih menurut aku Apalagi kan Kita juga termasuk baru kenal Jadi kayak Lebih Mudah untuk Ngebangun chemistry satu sama lain Karena kita udah saling Kenal dan saling percaya Satu sama lain Dan Sering Jalan-jalan bareng juga Beberapa kali Misalnya kayak nonton Atau Aku Bahkan Beberapa kali Nonton teaternya dia Teater Di JKT48 Dan Ternyata seru banget Rame banget tiap hari Pasti ada aja yang nonton Berasa sih selama proses syuting Bahkan kayak dari awal juga Kita berusaha semaksimal mungkin Supaya Ya ini keliatan nyata banget gitu Jadi kayak Kita aja Ngerasa Udah yakin sama diri kita Sama masing-masing Pasti akan kebawa juga sama penonton nantinya gitu Jadi Kalau kita gak bisa percaya sama Diri kita sendiri Gimana orang lain bakal percaya gitu Jadi Pasti udah ngerasain Kelop satu sama lain Dari sebelum Sampai Sesudah Produksi Bahkan kita udah nonton filmnya juga Dan Bener-bener emosional banget Pas nonton Surprise juga sih Pas ngeliat hasilnya Ternyata Melebihi ekspektasi aku pribadi gitu Semoga aja ntar yang nonton bisa Suka Bisa Menerima Filmnya dengan baik Bisa Meresapi pesan-pesan yang pengen kita sampaikan gitu Nanti di dalam filmnya Ya emang banyak sih yang ngomongin kayak gitu Bahkan kayak Kak Ginanya sendiri Selalu kayak nge-shipin gitu Karena udah ngeliat hasilnya Jadi kayak Aduh ikutan baper gitu katanya Tapi Kita berdua sih emang Apa ya Emang Ya deket gitu aja Maksudnya kayak Udah Mungkin karena emang Ngerasa nyaman satu sama lain Terus emang Emang Senang banget sama produksi Disini Dua garis biru Jadi Ngerasa klop aja gitu Tapi kalo Untuk hubungan yang lebih serius Kayanya Belum tau Apa ya Banyak sih adegan-adegan Apa ya Mungkin baper Bahkan Bukan cuma Misalnya antara aku sama Zara doang Tapi kayak Emang kekeluargaannya disini juga Dibangun banget Sedemikan rupa Bahkan kayak Jadinya misalnya kayak Aku sama kakak aku Ada Mbak Dewi Yang diprenin sama Kak Rachel Amanda Itu maksudnya kayak Ngerasain kehangatan juga Jadi kayak ikutan baper juga Sama Apa ya Kayak kekeluargaan yang dibangun Sama Ibu aku Bapak Sama Ibu bapaknya dia juga Tapi Yang aku salut Dari produksi ini Dan aku banyak belajar juga Dari Artis Artis senior Dari Tante Cut Mini Tante Lulutobing Omar Swendi Om Dwi Sasono Beliau tuh kayak Pernah ngasih satu tips gitu Kalo lagi syuting Dan mungkin Tergantung adegan apa Dan kebetulan kayak Kalo lagi adegan intense gitu Jadi mereka kayak ngasih tau ke kita Kita itu berhak buat Misalnya kayak Butuh Waktu untuk Misalnya kayak berfikir Atau bersiap-siap Di dalam setnya Ataupun Dimanapun Misalnya kayak Kita udah di set Tapi kita ngerasa kayak Masih belum Dapet moodnya Kita bisa kayak Minta waktu buat Sendiri dulu Atau bahkan Ada beberapa adegan yang Misalnya kayak Di ruangan itu cuma Ada kita doang gitu Jadi kayak Kameramen Semuanya itu kayak Ngasih kita ruang privacy Untuk Apa ya Ngerasain emang Bener-bener Ada Kehangatan Di dalam Situasi set itu Apapun gitu Jadi kayak Aku banyak banget sih Belajar dari produksi kali ini Dan Semoga aja bisa Diterima sama masyarakat Karakter yang paling menonjol Di Dara sama Zara yang utama itu Dia sama-sama suka K-pop Itu hal yang paling mendasar Dari Karakternya dia Tapi Dia itu Dia itu Sama-sama kayak Ceria Periang Terus Aktif orangnya Jadi Dara sama Zara itu Punya banyak kesamaan Tapi Perbedaannya juga banyak gitu Kalau Dara itu Pinter banget Kalau Zara itu Bisa nilai sendiri Tapi Banyak hal yang kita lakuin Kalau lagi break Tapi yang Sering kita lakuin Kita main games gitu Main tebak-tebakan Bahkan kayak Aku Kadang-kadang ngasih tebakan yang Sampai 2 jam Gak bisa mereka Jawab-jawabin gitu Karena Gatau sih Mereka Sengaja gak jawab Atau Males Dengerin jawabannya Atau gimana Walaupun Pemeran-pemeran Remajanya itu Bisa dibilang Gak terlalu banyak Jadi kayak kebanyakan Kita berdua doang Jadi Kita biasanya ya Ngobrol-ngobrolin aja sih Kalau misalnya lagi Gak rame Kalau kita cuma berdua Biasanya kita ngobrol Atau Curhat-curhatan Banyak sih kalau dia Dia itu orangnya Bisa liat sendiri Orangnya kayak gimana Gue gak bisa diem Dan Mungkin satu hal kan Dia Pakai Kayak hamil-hamilan gitu Kayak Perut-perutan gitu Terus dia kadang-kadang Suka lupa gitu Kalau dia lagi Pakai gitu Jadi kayak suka lari Sembarangan Gitu Kalau lagi te Tapi kadang-kadang Oh inget lagi Jadi kayak Suka lucu sendiri aja Ngeliatnya Ehm Banyak sih Tapi Yang paling berkesan buat aku Ada lagi Sama-sama sih Barang-barang Itu ada di trailer juga Itu ada di scene UKS Gitu Ntar kalau kalian nonton Pasti kalian bakal merasakan Atmosfer dari scene tersebut Yang bener-bener Yah terasa banget sih Aku pribadi juga Kayak Amaze banget Sama Apa ya Kerja Tim Karena Adalah satu Pokoknya di scene itu Kita harus dituntut Untuk Melakukan Hal yang jarang kita lakukan Di Mungkin aku Aku yang jarang lakuin Di scene-scene lain Atau di film-film yang lain Gitu Yang tadi udah aku bilang sih Dia emang orang umunya Kerja keras banget Terus Mandiri Dan dia Priang banget Gak pernah kayak Nunjukin kalau dia misalnya Lagi Sedih Atau lagi capek Ke orang-orang Banyak gitu Tapi paling Dia mungkin bakal cerita ke Orang-orang yang dia percaya aja Misalnya kalau dia lagi ada masalah apa Tapi gak pernah ditunjukin ke Siapa-siapa gitu Dan Dia orangnya mandiri banget Mampu buat Ya stay di Jakarta Sama Kakaknya doang Tuh Jadi kayak Di usia yang muda banget Bisa Jauh dari keluarga Luar biasa sih Bidadari-bidadari surga Karena jarang Ada orang yang kayak Zara Terus kayak Yah salah satu Bagian mungkin dari Bidadari Ada di dirinya Dia Kenapa gak boleh Apa ya Pokoknya Harus bisa jaga diri baik-baik Jaga pergaulannya Jaga pergaulannya Karena kan masih remaja Masih panjang masa depan kita Jadi ya Semoga aja gak sampai Ya Memilih sesuatu Pilihan yang salah Dan Akan merugikan kamu di masa mendatang Pokoknya Semoga sukses Apapun Impian Dan keinginan kamu Semoga Bisa Terwujud Jangan takut Akan suatu hal Atau Misalnya kayak Omongan-omongan Yang Jelek Yang akan Ehm Menyakiti hati kamu Karena aku tau Dia orangnya tuh Baperan banget gitu Jadi kayak Setiap komen-komenan Pasti dibaca-bacain sama dia Mau di Instagram Di Twitter Di Youtube Pasti dia baca-bacain tentang dia Jadi buat temen-temen semua Jangan kasih komentar negatif ke Zara ya Dia pasti baca Udah Ntar orangnya baper